Intro Terlihat foto-foto pelajar yang tengah bekerja di pabrik. Sebelumnya, pelajar berkeluarga negaraan Sri Lanka di Universitas Kowning bekerja ilegal di Taiwan. Kini ada isu kasus serupa di Universitas Singwu. Dalam program kolaborasi Asia Selatan ditegaskan, tahun pertama pelajar dilarang magang. Namun, ada 30 pelajar Indonesia yang tiba di Taiwan Oktober 2017 telah diatur untuk bekerja di perusahaan per November tahun ini. Pihak Universitas mengklarifikasi penempatan magang dilakukan untuk membantu perekonomian para pelajar. Namun, legislator Kejuan menjelaskan pelajar selain Kamis dan Jumat berada di sekolah, sisanya bekerja di pabrik. Pihak sekolah mengajak media melihat langsung pelajar Indonesia yang tengah belajar bahasa Mandarin, di mana tahun pertama harus mengambil 20 hingga 24 SKS dan mulai magang bekerja 20 jam per minggu. Pihak sekolah mengakui ada sebagian kecil pelajar yang sulit menyesuaikan diri dan akan ditindak lanjuti. Jumpa pers klarifikasi digelar 27 Desember sore hari. Tanpa diduga, 152 turis asal Vietnam kabur bersamaan selesai tiba di Kaohsiung. 27 Desember, NIA secara terpisah disincu, Chang Hoa dan Chai berhasil menangkap dua pria dan wanita. Mereka beralasan mencenggung keluarga, namun dicurigai bermaksud bekerja secara ilegal. NIA menangkap turis kabur itu dengan menelusuri mobil yang ditumpangi. Ketiganya mengaku saling tidak mengenal, namun saat di negaranya mereka diajak berwisata ke Kaohsiung. Kasus turis kabur kali ini mencatat rekor terbanyak, berjumlah 152 orang. Selain itu, ada tiga orang yang telah kembali pulang ke Vietnam tanpa lapor diri ke Biro Pariwisata. Tiga orang yang ditangkap tersebut dijerat Undang-Undang Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Keimigrasian. Kini masih ada 145 orang yang masih dikejar. Pihak NIA berupaya mencari tahu apakah ada sindikat perdagangan manusia dibalik terjadinya kasus ini. Jumlah korban tewas tsunami bertambah menjadi 429 orang. Lebih dari 1.500 orang luka-luka dan 154 orang masih tidak diketahui kondisinya. Provinsi Banten adalah lokasi bencana terparah. Warga dan keluarganya menempati pusat pengungsian. Kondisi fisik dan mental telah lelah karena khawatir akan ada tsunami lagi. Mau tetap di sini sebelum ada imbauan dari yang benar-benar udah aman gitu. Saya mungsi dikarenakan tahu ada tsunami susulan. Kan diperkisinya sampai tanggal 25-26. Saya jadinya mungsi ke sini. Tsunami meluluh lantakan rumah 16.000 warga. Dalam masa pasca bencana, anak-anak bergiriran bercerita dan bersendagurau melewati hari. Sementara sukarelawan terlihat berbagi tugas mempersiapkan makanan. Bantuan bencana juga telah mulai tiba. Namun tanggal 25 Desember di kampung dekat Taman Nasional Ujung Kulon, ada orang yang berteriak tsunami. Warga segera mengendarai motor, mobil, bahkan ada yang tidak bersepatu, atau yang menggendong anaknya berlari menuju kawasan dataran yang lebih tinggi. Warga terlihat ketakutan, termasuk aparat kepolisian dan tim SAR yang berupaya mengevakuasi warga. Namun untungnya, Tongadi Masjid memberikan pengumuman baru meredakan kekacauan situasi. Disebutkan air laut yang naik hanya merupakan kondisi laut yang tengah pasang dan bukan seperti tsunami yang terjadi tanggal 22 Desember lalu. Hal ini menunjukkan kekhawatiran yang tinggi dari warga setempat bagaikan mimpi buruk yang berkelanjutan. Ditambah lagi saat ini merupakan genap 14 tahun tsunami Asia Selatan sebelumnya, sehingga menambah ketakutan para warga.